Halo kawan, Arief disini. Selamat datang di channel dimana kita akan ngobrolin tentang update terbaru di industri smartphone. Kali ini di segmen Quick News Update, kita akan membahas tentang Realme 6i yang dijadwalkan akan meluncur pada tanggal 17 Maret mendatang di negara Myanmar. Jika sebelumnya perangkat Realme 6i dengan nomor model RMX2040 pernah muncul dalam list Geekbench dan diidentifikasikan memakai chipset Mediatek Helio G70, kali ini melalui sebuah teaser resmi, Realme 6i dipastikan akan memakai chipset Helio G80. Mediatek Helio G80 sendiri memiliki konfigurasi komponen yang cukup identik atau bahkan identik banget dengan Helio G70 hampir di semua aspek. CPU-nya menggunakan core yang sama, namun Helio G70 memiliki core efisiensi yang maksimal clock speed-nya disetting sedikit lebih rendah daripada G80, yang mana mungkin tidak akan terasa untuk pemakaian sehari-hari. Perbedaan yang mungkin bisa dirasakan atau dinotis adalah di performa GPU-nya, di mana GPU Mali G52 pada Helio G80 di-tuning untuk bisa bekerja 16% lebih cepat daripada di G70. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya yang dirumorkan akan menggunakan Helio G70, keputusan untuk menggunakan Helio G80 ini mungkin akan sedikit berdampak untuk gaming, dan juga sedikit lebih irit daya untuk penggunaan sosmed harian. Selain itu, Realme juga telah merilis teaser untuk Realme 6i yang mengungkapkan dukungan pengisian daya 18W. Selain negara Myanmar, nantinya juga ada beberapa negara lain yang akan menjadi target pasar Realme 6i, diantaranya adalah Amerika Serikat, Rusia, India, Thailand, Singapur, dan juga Malaysia, di mana Realme 6i sudah melalui proses sertifikasi di negara-negara tersebut. Di Indonesia sendiri, perangkat RMX 2040 alias Realme 6i ini juga sudah memenuhi proses TKDN pada 9 Januari lalu. Jadi seharusnya Realme 6i akan diluncurkan dalam waktu dekat, entah itu bareng Realme 6 atau setelahnya. Nah oke kawan, segitu dulu aja update-an kali ini. Kalian bisa tanyakan hal yang kurang jelas di kolom komentar di bawah. Nantikan juga update-an selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.